Halo guys, hari ini saya mau membahas tentang Tritunggal Why? Karena dari dulu sampai sekarang, konsep Tritunggal ini selalu menjadi perdebatan polemik di kalangan umat Kristen Bukan hanya di kalangan umat Kristen, saudara kita yang tidak seiman pun sering mentertawakan bahwa Tuhannya orang Kristen ada tiga Mereka tidak memahami betul tentang konsep Tritunggal itu Sehingga dibilang kita menyesatkan, nanti saya akan menjelaskan tentang konsep Alkitab yang menyatakan Tritunggal ini ada Dan ada juga hamba Tuhan yang tidak percaya tentang Tritunggal, dia hanya percaya tentang Duit Tunggal Yang ada hanya peranan ala Bapak dan anak, selain itu tidak ada Dan ada yang bertanya di kalangan umat Kristen, apakah Yesus, anak Allah, sudah ada, sudah hadir sebelum dunia disiptakan Saya akan menjelaskan ini Yang pertama saya mau katakan Alkitab tidak secara langsung mengatakan bahwa Tritunggal itu ada Tidak secara langsung Tapi konsep-konsep Tritunggal itu tercatat di dalam Alkitab Saya akan menjelaskan ini Perhatikan, baik Tritunggal merupakan hasil dari dua persidangan atau konsili ekumenis Yang berlangsung di Nisea pada tahun 325 sesudah masehi Lama banget ya Dan Konstantinopel pada tahun 381 sesudah masehi Sehingga terbentuklah ajaran Tritunggal ini Dan ada alasan mereka pada waktu itu mengesahkan bahwa Tritunggal ini menjadi salah satu ajaran doktrinal umat Kristen Alasannya adalah bahwa di Alkitab Ada konsep-konsep yang menyatakan bahwa Tritunggal itu ada Perhatikan, baik Pada waktu penciptaan pun Tritunggal ini sudah dikatakan Di dalam kejadian satu ayat satu sampai tiga Saya akan bacakan, perhatikan, baik Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi Satu, Allah Bapak Bumi belum berbentuk dan kosong Gelap bulita menutupi samudera raya Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air Roh Allah Atau roh kudus Dua Lalu yang ketiga, ayat tiga Berfirman Allah Jadilah terang, lalu terang itu jadi Tiga Firman Allah adalah anak manusia Perhatikan baik Yohanes 1.14 Firman itu telah menjadi manusia Yaitu Yesus Dan diam diantara saya dan saudara yang percaya Dan kita telah melihat kemuliaannya Yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya Sebagai anak tunggal Bapak Yaitu Yesus Penuh kasih karunia dan kebenaran Ya, perhatikan baik Saya percaya bahwa Tritunggal itu nyata di dalam Alkitab Terkonsep dengan jelas peranan-peranan dari Ketitunggalan Dan saya pribadi Menyatakan Ala itu esah Ya, ala itu esah Saya percaya ala itu pada hakikatnya adalah esah Tercatat di dalam ulangan 6 ayat 4 Markus 12 ayat 29 1 Korintus 8 ayat 4 Perhatikan baik Kekristenan Percaya akan monotesme Jangan disalah artikan Saya pribadi Menyatakan Sebagai orang Kristen Sebagai hamba Tuhan Saya menyatakan bahwa Saya mempercayai Tentang monotesme ini Artinya apa? Percaya kepada satu Allah Karena konsep itu sudah jelas Di ulangan 6 ayat 4 Markus 12 ayat 29 1 Korintus 8 ayat 4 Sudah menyatakan ala itu esah Saya percaya Bukan politisme Yang artinya adalah percaya banyak ilah No Konsep di dalam kekristenan Tiga menjadi satu Tiga menjadi satu Tiga pribadi ini mempunyai peranan yang berbeda Yohanes 3 ayat 16 Ala mengeruniakan Anaknya yang tunggal Pribadi Bapak dan anak Dua pribadi Perhatikan baik Sehingga kita tidak gagal fokus Salah paham tentang Ketitunggalan ini Dan Aspek yang ketiga Pribadi yang ketiga Ruh Kudus Pada waktu Yesus mati di atas keosalib Pada hari ketiga Dia bangkit Lalu menampakkan diri Kepada murid-muridnya Singkat cerita Yesus mengajak para murid Berserta warga setempat itu Untuk naik ke bukit Yesus berkata Aku akan mencurahkan rohku Sehingga kamu menjadi saksiku Ruh Kudus Ruh Allah Dia pergi ke sorga Untuk menyediakan tempat Buat saya dan Saudara Yaitu sorga Semerta-merta Yesus tidak meninggalkan kita Ketika dia pergi Dia mencurahkan rohnya Buat saya dan saudara Nanti kita bisa baca ya Di dalam Yohanes 14 Peranan roh penghibur Roh Kudus Apa aja itu Jelas Konsep Tritunggal Nyata Di dalam Alkitab Allah itu Memiliki Tiga pribadi Yang dapat Dibedakan Namun Tidak dapat Dipisahkan Yaitu Keesahannya Ketiga pribadi Itu Sama Kekal Dan Sederajat Jadi Tidak bisa Kita beda-bedakan Pritunggal Memang Tidak ada Di dalam Alkitab Perhatikan Namun Konsep Konsep Tentang Pritunggal Itu Nyata Di dalam Alkitab Konsep Ini Tidak Diciptakan Oleh Bapak-bapak Gereja Melainkan Disaksikan Perhatikan Dengan Jelas Di dalam Alkitab Bapak-bapak Gereja Sebenarnya Hanyalah Menerima Dan Mengakuinya Peranan Dari Ketitunggalan Alah Bapak Alah Anak Dan Alah Rukudus Ketitunggalan Merupakan Hakikat Dari Jati Diri Allah Yang Sesungguhnya Dari Kekal Hingga Kekal Please Khususnya Untuk Orang Yang Tidak Percaya Dengan Kekristenan Akan Selalu Berbeda Pandangan Dan Akan Selalu Menyatakan Bahwa Tuhan Orang Kristen Tiga Tapi Kalau Dia Mau Merendahkan Hati Mau Mendengar Mencari Tahu Mereka Akan Dijama Oleh Rukudus Saya Percaya Itu Ya Kita Hidup Di Jaman Rukudus Yang Dimana Rukudus Ada Di Dalam Pribadi Kita Berarti Kita Berdoa Atas Nama Rukudus Pah Pendeta Boleh Berdoa Dengan Nama Yesus Juga Boleh Alah Bapak Boleh Karena Hakikatnya Sama Serajat Kekalnya Sama Tidak Ada Yang Menyatakan Bahwa Tuhan Olam Kristen Itu Tiga Oke Saya Lagi Saya Mau Jelaskan Alkitab Tidak Secara Langsung Mengatakan Bahwa Tritunggal Itu Ada Tapi Kita Bisa Lihat Konsep Konsep Tritunggal Di Dalam Alkitab Itu Ada Saya Percaya Allah Itu Esah Allah Itu Satu Tapi Mempunyai Peranan Yang Berbeda Di Alkitab Menyatakan Tiga Pribadi Menjadi Satu Saya Sudah Jabarkan Itu Yohanes 3 16 Peranan Tentang Allah Bapak Dan Anak Dua Pribadi Dan Rukudus Itu Muncul Ketika Yesus Menampakkan Diri Kepada Muridnya Waktu Yesus Bangkit Pada Hari Ketiga Dia Menampakkan Diri Kepada Muridnya Singkat Cerita Dia Membawa Semua Muridnya Itu Naik Atas Gunung Dia Akan Mencurahkan Rohnya Sehingga Murid-muridnya Menjadi Saksi Kristus Ya Alkitab Mencatat Perhatikan Baik Siapa Yang Menghujat Roh Kudus Dosamu Tidakkan Diampuni Ya Saya Percaya Firman Tuhan Itu Adalah Perkatan Tuhan Bukan Logika Manusia Yang Dimana Pada Waktu Itu Setiap Nabi Rasul Itu Diberikan Pewahyuan Pada Tuhan Sehingga Mereka Bisa Menulis Itu Tentang Firman Tuhan Itu Untuk Saya Dan Saudara Oke Sudah Jelas Tuhan Yesus Memberkati Kita Semua See you